Siang, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Kembali bersama dengan saya, Evangelist Philito Dalam program Setiap Hari Bersama Firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ke 5 Ayatnya yang ke 17 Firman Tuhan berkata Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Satu kebenaran yang sangat indah Mengingatkan kita tentang posisi orang yang sudah dilahir barukan Bahwa orang yang sudah dilahir barukan Adalah orang yang sudah meninggalkan kehidupan dia yang lama Yang lama sudah berlalu Dan yang baru datang dalam kehidupan dia Tentu Anda masih ingat Dalam rendungan saya Beberapa bulan atau minggu yang lalu Saya pernah membahas bagaimana syarat orang dilahirkan kembali Dan apa yang dia peroleh Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa kelahiran kembali yang terjadi dalam kehidupan manusia Adalah kelahiran kembali yang sifatnya rohani Artinya yang dilahirkan kembali adalah kerohanian kita Jasmani kita tidak dilahirkan kembali Dan pada kesempatan ini saya ingin menekankan kepada Anda tentang Apa salah satu bukti orang yang sudah dilahirkan kembali Yang paling utama adalah Orang yang sudah dilahirkan kembali Adalah orang yang membenci dosa Jadi kehidupan dia yang lama itu sudah disalibkan Sudah tersalib Dalam penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib Dan sekarang dia memiliki satu kehidupan yang baru Kehidupan yang berada dalam Kristus Artinya kehidupan yang membenci Akan dosa-dosa yang ada Galatia 2 ayatnya yang ke-20 Firman Tuhan berkata bahwa Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Jadi apa hidup yang kita tunjukkan sekarang adalah hidup yang sesuai dengan kehendaki Tuhan Yesus Kristus Kalau Anda baca di dalam 1 Yohanes Pasalnya yang ketiga Ayatnya yang ke-6 Karena setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yang ada di dalam Bapak itu harus membenci dosa Jadi ini merupakan karakteristik utama Orang yang sudah diselamatkan Dia harus membenci dosa Dan ini tidak bisa dinego Ini adalah satu kewajiban Bagi setiap orang yang sudah diselamatkan Yang sudah lahir baru Dia harus membenci dosa Memang ketika seseorang diselamatkan Atau dilahir barukan Dia mendapatkan hati dan posisi yang kudus Akan tetapi Karakter dia belum kudus Oleh sebab itu Perlu adanya pembangunan karakter yang kudus Nah di dalam pembangunan karakter yang kudus Disinilah Dia belajar dalam kebenaran firman Tuhan Dan dia belajar dalam kehidupan dia untuk membenci dosa Salam Evangelis Kulituk Terima kasih telah menonton!